Intro Mohamad Sohibul Iman dijagokan sebagai calon wakil gubernur Jakarta pada Pilkada Jakarta 2024 oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS PKS menyatakan bakal mendukung kader internal di Pilkada Jakarta 2024 Intro Juru bicara PKS Ahmad Marburi menjelaskan dukungan diberikan lantaran partianya ingin mengajukan kader internal di Pilkada Jakarta 2024 Usulan pasangan Anis Sohibul disampaikan melalui surat dari Dewan Perwakilan Gelayah atau DWP PKS DKI Jakarta melalui Dewan Pimpinan Pusat PKS Surat tersebut meminta agar menyetujui Anis dan Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta PKS menilai Sohibul memiliki integritas dan mampu memimpin Jakarta Muhammad Sohibul Iman adalah seorang politisi, akademisi, dan pemimpin Partai Politik Indonesia Ia lahir pada tanggal 5 Oktober 1965 di Tasik Malaya, Jawa Barat Ia dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Karirnya yang cermelang di bidang politik dan akademik menjadikannya sebagai sosok yang disegani dan dihormati dalam dunia politik Indonesia Karir politik Sohibul Iman dimulai ketika ia bergabung dengan PKS pada awal tahun 2000-an PKS yang saat itu merupakan partai baru menawarkan platform yang sesuai dengan pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh Sohibul Iman Ia melihat partai ini sebagai wadah yang tepat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Hingga pada tahun 2004, Sohibul Iman terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat Sebagai anggota DPR, ia duduk di posisi Komisi 7 yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, dan teknologi Dalam posisinya ini, Sohibul Iman banyak memberikan kontribusi dalam merunguskan kebijakan di bidang energi dan teknologi yang berdampak positif bagi pembangunan nasional Pada tahun 2015, Muhammad Sohibul Iman terpilih sebagai Presiden PKS menggantikan Anies Mata Kepemimpinannya di PKS membawa berbagai perubahan dan dinamika baru dalam partai tersebut Sohibul Iman dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan inovatif Yang berusaha membawa PKS menjadi partai yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman Di bawah kepemimpinan Sohibul Iman, PKS berhasil memperluas basis dukungannya Dan meningkatkan jumlah kursi di berbagai lembaga legislatif Sohibul Iman juga berupaya memperkuat struktur organisasi partai Dan meningkatkan kapasitas kader-kadernya melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan politik Ia percaya bahwa partai politik harus memiliki kader yang berkualitas Dan juga berintegritas untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan bangsa Sebagai seorang politisi, Muhammad Sohibul Iman selalu berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan pembangunan nasional Ia seringkali menyuarakan isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan juga pembangunan infrastruktur Salah satu fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Karena ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan Dalam berbagai kesempatan, Sohibul Iman juga menyuarakan pentingnya pengembangan teknologi dan inovasi Untuk mendukung pembangunan ekonomi Ia berpendapat bahwa Indonesia harus memanfaatkan kemajuan teknologi Untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas nasional Oleh karena itu, ia seringkali mendorong pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang riset dan pengembangan Serta memberikan dukungan yang lebih besar kepada para inovator dan peneliti Salah satu kontribusi penting Sohibul Iman adalah pilihannya dalam pemberdayaan pemuda Ia selalu berusaha untuk menginspirasi dan memotivasi generasi muda Agar tetap terlibat aktif dalam pembangunan bahasa Sohibul Iman percaya bahwa pemuda adalah agen perubahan Yang memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih baik Melalui berbagai program dan kegiatan Sohibul Iman mendorong pemuda untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam berbagai bidang Ia seringkali mengadakan diskusi, seminar, dan pelatihan untuk pemuda Dengan tujuan agar memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas Selama perjalanan karirnya, Sohibul Iman menghadapi berbagai tantangan dan rintangan Namun dengan dedikasi dan komitmennya yang kuat Ia berhasil mengatasi berbagai tantangan tersebut Dan terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Tantangan terbesar yang dihadapinya adalah bagaimana membawa perubahan yang signifikan Dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia Serta memastikan bahwa kebijakan tersebut yang diambil hanyalah bekerjakan benar Yang berpihak kepada rakyat Sohibul Iman berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional Ia berkomitmen untuk terus bekerja keras dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Selain itu, ia juga berharap dapat terus menginspirasi dan memotivasi generasi muda Untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Perjalanan hidupnya yang penuh tantangan dan pencapaian yang gemilang Menjadikannya sebagai salah satu tokoh politik dan akademisi yang paling berpengaruh di Indonesia Melalui berbagai posisi yang diembannya Sohibul Iman telah membuktikan bahwa dengan kerja keras dan integritas Seseorang dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa Kiprahnya di bidang politik dan akademik Serta peran yang penting dalam pemberdayaan pemuda Menjadikan Muhammad Sohibul Iman sebagai sosok yang patut dijadikan sebagai panutan Dengan semangat dan tekat yang kuat, ia terus melangkah maju Untuk mencapai visinya dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkadilan Semoga kiprah dan dedikasinya dapat menginspirasi lebih banyak orang Untuk terlibat aktif dalam berbagai bidang Dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik di masa depan Terima kasih telah menonton!